Selamat hari Senin, teman-teman. Sekarang saya mau bahas kelanjutan cerita Via Valen kemarin dengan lagunya Sayang yang apakah pelagiat atau tidak. Dan juga saya akan tambahin cerita tentang armada yang katanya pelagiat F.C. Mandevi. Oke, minggu lalu saya udah ngebahas tentang Via Valen dan Yunisyaara. Kalau Yunisyaara udah jelas, lagunya itu di lisensi. Maksudnya adalah Yunisyaara dan labelnya membeli hak cipta untuk penggunaan lagunya yang kemudian liriknya diganti dan jadi lagu Selamanya Aku Milikmu. Saya kasih refresh dikit lagi, nih. Hampir ku lupa, pernah ku menangis Karena aku berharap jauh Nah itu lagunya. Dari lagu Tonghua dan enak banget memang. Sukses buat Yunisyaara, lagunya enak banget. Saya juga udah beli. Sekarang saya mau ngebahas soal yang Via Valen. Saya bingung kenapa fansnya Via Valen jadi marah-marah. Banyak yang marah-marah, banyak juga yang enggak sih. Tapi maksudnya banyak yang jadi ngatain saya lah, enggak punya kerjaan lah, ngegosip lah, pada ngerasa saya numpang terkenal, saya pengen terkenal. Please deh, saya udah terkenal dari dulu. Itu pasti pada enggak nonton videonya sampai habis. Karena disitu saya sama sekali enggak mendiskreditkan Via Valen. Jadi Monday View ini adalah Monday Review. Ngebahas beberapa hal yang berkaitan terutama sama musik. Dan juga ada edukasinya. Jadi buat teman-teman yang komentar begitu pasti enggak nonton video saya sampai selesai. Karena sebenarnya di video minggu lalu, saya mau bilang, apa yang dilakukan Via Valen itu tidak salah. Kalau kemudian TV itu mencantumkan nama penciptanya Via Valen, ya mungkin pihak TV-nya waktu itu kurang teliti. Nah pertanyaannya sebenarnya adalah, lagu ciptaan Anton Obama itu kan mirip banget sama Kiro Romirai. Apakah Pak Anton Obama itu membeli lisensi lagu Kiro Romirai? Itu yang saya enggak tahu. Saya udah mencari artikel tentang itu dan tidak menemukan. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya keterangan tentang apakah Anton Obama membeli hak cipta atau lisensi dari lagu Kiro Romirai, tolong kasih tahu saya di komen di bawah. Kalau misalnya enggak, apakah itu plagiat? Berarti plagiat siapa? Saya sih suka Via Valen. Dia juga suka kok bawain lagu saya. Nih ya, kalau misalnya kamu ketik di Google Via Valen dia, keluarnya akan begini. Jadi enggak ada alasan buat saya itu enggak suka sama Via Valen, numpang tenar sama Via Valen, ngegosipin Via Valen atau apapun. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah tentang plagiatnya. Nanti di akhir video saya akan ngebahas sebenarnya plagiat itu yang kayak gimana sih? Dan kalau misalnya kamu cover di Youtube, itu plagiat atau bukan? Apakah itu boleh? Lanjutin soal Via Valen. Jadi Via Valen menurut saya, dari pihak Askada Music, karena sudah merilis di Youtube, saya rasa ya, menurut saya, karena saya mencoba menghubungi pihak Askada Music, enggak bisa dari nomor yang ada di Instagramnya Via Valen, saya tanyain enggak tahu menghubungi Askada Music gimana, karena itu katanya cuma dari pihak Off Air dan dari pihak keluarganya. Jadi, well, saya belum bisa menghubungi Askada Music. Tapi menurut saya ya, Askada Music sudah membeli lisensinya, lalu merilis di Youtube. Karena kalau kamu lihat, di creditsnya, itu benar-benar ya memang Via Valen. Tapi nanti kita lihat aja kalau misalnya ada perkembangan lain, setelah saya bisa berhubungan dengan Askada Music, mungkin akan ada cerita lain-lain. Lanjut, beberapa orang bilang, ya ini yang kemarin agak-agak nyinyir-nyir juga itu, padahal enggak nonton videonya, ah, orang Indonesia ya. Enggak nonton videonya, ngelihat judulnya, udah langsung aja nyelak. Padahal di judulnya itu jelas-jelas tanda tanya, apakah Via Valen plagiat? Ya kan tinggal dilihat konten videonya. Selanjutnya mereka itu bilang bahwa, Manji, kenapa ngebahas Via Valen tapi enggak ngebahas Armada, yang katanya mirip sama EFSE. Apakah karena temennya? No, enggak. Dan saya juga dulu di awal-awal lagu Asal Kau Bahagia, saya mempromosikan. Dan saya enggak ngerasa itu ada kemiripannya sama EFSE. Tapi akhirnya ternyata orang-orang merasa itu mirip. Kita telpon. Ini adalah perbincangan saya sama Rizal di telpon. Bray, ini jelasin dikit aja. Jadi aku tuh lagi bikin video soal plagiat, ya kan? Terus beberapa komen, Mas kenapa enggak komenin lagunya Armada? Itu kan kayak Meteor Garden gara-gara temennya ya, makanya enggak dibahas gitu katanya. Oh gitu, ya udah dibahas aja. Oh gitu, nah yowes aku tanya. Aku memang merasa ada kemiripan, tapi itu gimana sih sebenarnya ceritanya? Jadi sebenarnya gini, kalau dibilang ngiru Meteor Garden, enggak. Karena sebenarnya kita tahunya malah pada saat itu hari pertama di-upload di YouTube, itu kan kita masih euforia banget tuh. Yang tiap menit bisa mantengin, pengen lihat komennya, pengen lihat viewersnya, pengen ya namanya euforia baru-baru nge-upload. Dilih lirik kan. Kok mirip lagunya EFSE? Gitu. Mirip lagunya EFSE yang mana ya? Ya terus? Terus kita play kan, kita cari marah, kita cari dari song-nya. Dari song-nya kita dengerin. Nah terus termasuk karena friend, oh itu ada beberapa part yang sebenarnya bukan bagian, ya menurut kita ya, bukan bagian yang terpenting di lagu itu gitu. Oke, oke. Dan itu pun mungkin ini bisa dibilang pembelaan atau apa ya, tapi terus ya lah, setelah denger untuk pertama kalinya, pada saat jual dirik, atau kebahagiaan keluar, sempet yang mikir, wah ini bermasalah gak ya? Padahal memang sebenarnya kita kan gak mencontek gak atau apa sama sekali gak ada berpikiran. Aku juga gini, banyak orang di sini yang berpikiran gak usah sosok munafik deh aku aja gitu. Intinya lah ya. Gak mu tau EFSE orang lu aja pake headband kayak apa namanya. Atau mingse gitu. Atau mingse. Intinya pokoknya memang tidak bermaksud menyontoh sebenarnya ya. Gue harus menjelaskan ini, karena ini menurut gue ini penting. Karena menurut gue video lu ditonton banyak orang yang berpendidikan bagus gitu. Oke oke. Yang kedua, banyak orang yang bilang, gak mungkin lu gak tau EFSE ini jaman lu abis ya apa segala macet. Iya gue tau EFSE. Gue tau apa namanya Meteor Garden. Gue tau lagunya adalah Wompai. Yau teai. Gue gak tau sama sekali. Oh kalau lu sama sekali gak tau ya. Maksudnya kita bikinnya bareng-bareng rada yang bikin. Gue menambahin di lirik. May juga. Kita tuh kalau bikin karya, yaudah pure aja. Murni aja. Tapi kalau misalnya ada kesamaan ada nih misalnya ya. Pada saat tiba-tiba ada yang menunjukin gitu. Atau mengingatkan. Eh lagu ini sama dengan ini. Itu gak akan kita terusin loh. Kalau di armada biasanya gitu. Itu gak akan kita terusin. Nah tapi pasti pada saat kalian bikin. Kalian sama-sama gak ada yang ngeh gitu kan. Pada saat asal kalau bahagia ini dibikin. Memang gak ada komplainan apa segala macem dari orang-orang. Oke. Bebas orang untuk menilai apapun. Cuman biasanya gini ya. Mungkin ini sudah di luar secara teknis pembahasan kita ya. Tapi semua hal yang berawal dengan buruk. Tricky dalam tanda kutub. Pasti yang ini juga gak bagus. Nah kalau gue sama anak-anak memang dari zaman dulu. Kalau bikin satu karya apapun itu. Kita mikirnya benar-benar gitu. Jadi kalau misalnya ada indikasi untuk meniru karya orang lain. Insya Allah gak ada sih. Emang gak ada. Gue sama anak-anak itu misalnya punya lagu. Terus tiba-tiba kita dengerin nih demonya. Kita dengerin, dengerin, dengerin. Eh suasananya kayaknya enaknya dibikin. Kayak hijutnya Beatles gitu misalnya. Nah kalau itu memang secara suasana ya. Kalau suasana tuh misalnya suka lagu sama lagunya siapa. Suasana-suasana lagu-lagunya Almarhuman Krishyat. Nah itu yang biasanya kita lakukan. Iya, iya. Gue juga kok. Gue juga adik juga. Kayaknya banyak orang kayak gitu juga deh. Udah jelas kan kayak gitu. Taya juga ini pernah menciptakan sebuah lagu musikalisasi puisi. Dari Dayang Krishna Pabicara, Bulan Embunan Kamu judulnya. Ternyata nada dari revnya itu sama kayak lagunya Iwan Fals. Yang saya gak sadar. Saya gak tau. Kalau kayak begitu gimana dong? Aku ingin bersepi, sepi. Karena pada tiap, tiap sepi. Kita bahas soal plagiatnya sekarang. Apakah plagiat itu? Di dalam musik katanya, kalau misalnya kita memplagiat lagu orang, itu kalau 8 bar. Ini juga masih belum jelas teman-teman sebenarnya. Lalu kalau ada 2 bar, 4 bar, 6 bar, atau 6 bar setengah. Ternyata itu identik sama banget. Apakah itu plagiat? Itu belum jelas sampai hari ini. Lalu bagaimana kalau ternyata kita terinspirasi secara langsung maupun tidak langsung? Seperti saya sama Armada. Mungkin ya, mungkin kami pernah mendengarkan lagu itu dulu. Terus tiba-tiba terbayang di otak. Lalu tiba-tiba saat menciptakan lagu itu, sama terdengarnya. Itu belum ada batasannya. Jadi sebenarnya, kalau misalnya soal plagiat dan tidak plagiat, itu masih agak buram. Walaupun di beberapa kasus, terutama di luar negeri, itu ada yang memang pencipta pertamanya itu nge-shoe. Misalnya waktu itu Stify. Stify itu nge-shoe Coldplay dengan lagunya Viva La Vida yang terkenal banget. Menurut dia itu sama. Walaupun Coldplay merasa tidak, tapi akhirnya mereka memberikan beberapa dolar pada Stify. Ini artikelnya. Jadi gitu teman-teman, untuk masalah plagiat masih belum jelas. Yang saya prihatinkan adalah, komentar-komentar para pendengar yang bilang, ah terserah lah mau plagiat atau enggak, yang penting lagunya enak didengar. Ah bodo amat lah, plagiat kek, enggak kek. Yang penting bisa joget, yang penting bisa nyanyi, apa yang penting bisa dinikmatin. Itu gak boleh sebenarnya. Karena plagiat, itu memang gak boleh. Lalu gimana kalau cover di Youtube? Apakah itu melanggar? Begini. Saya bacain sedikit ya. Ini karena videonya bisa jadi panjang. Mungkin ini akan saya lanjutin ke part 2. Tapi saya kasih sedikit. Cover version, ini dari hukumonline.com. Cover version atau cover, merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu cover version bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karenanya, banyak artis baru mencoba peruntungan dengan membawakan lagu cover version dengan tujuan agar lebih sukses dan terkenal. Untuk lagu-lagu cover yang diciptakan untuk tujuan komersial tadi, pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya cover tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang hak cipta. Agar tidak melanggar hak cipta orang lain untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan, dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin atau lisensi dari pencipta dan pemegang hak cipta sebagai berikut. Teman-teman, kamu bisa baca di sini dan nanti akan kita bahas di video selanjutnya soal meng-cover lagu. Apakah bisa kita mendapatkan uang dari situ dan apa saja keuntungan dan kerugian yang kita lakukan kalau kita meng-cover lagu orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan juga ada yang bisa kamu dapatkan. Jangan nyinyir-nyinyir lagi karena Monday View ini adalah review di hari Senin dan juga kebanyakan tentang musik. Jangan lupa subscribe hari ini. Aku ingin bersepi, sepi Karena pada tiap, tiap sepi